Pembangunan pasar kampung lalang Medan, Sumatera Utara yang tidak juga menunjukkan perkembangan membuat para pedagang kian bertambah kecewa. Padahal perpanjangan kontrak pembangunan pasar akan berakhir pada 23 Maret mendatang. Para pedagang pun meminta agar auditor independen dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi turun tangan. Kontrak perpanjangan pembangunan pasar kampung lalang Medan, Sumatera Utara akan berakhir pada 23 Maret mendatang. Seharusnya pihak pengembang merampungkan seluruh pembangunan pada akhir bulan ini. Namun kenyataannya pembangunan masih jauh dari yang diharapkan. Para pedagang yang selama ini dikecewakan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Utara melakukan audit investigasi terhadap proyek yang didanai oleh APBD Kota Medan senilai 26 miliar lebih. Mereka mengindikasi ada banyak kejanggalan sehingga pembangunan pasar tak kunjung selesai. Kira-kira desakan yang ingin disampaikan. Karena ini sudah setahun, kami pun minta kepada BPKP. Untuk mengaudit pasar kami ini, karena dana juga sudah turun. Tapi sekarang pihak DPR juga mengatakan ini tidak dianggarkan lagi. Kami minta agar ini segera diproses secara hukum. Selain itu, para pedagang berencana meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Medan untuk melaporkan kontraktor pelaksana proyek pasar kampung lalang ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Sementara itu, di tempat terpisah, Direktur LBH Medan siap membantu mendampingi para pedagang jika akan menempu jalur hukum. Itu kita berharap agar para pedagang segera melaporkan ini, datang ke LBH untuk kita tindaklanjuti ke aparat penegak hukum. Namun sebelum itu juga, kita meminta juga agar BPKP dalam hal ini bisa melakukan audit investigasi. Meski belum ada sanksi dari pemerintah kota Medan, mangkraknya pembangunan pasar kampung lalang membuat pemerintah kota dan DPRD Medan tidak lagi mengalokasikan anggaran pembangunan pasar kampung lalang dalam APBD Perubahan 2018. Dari Medan Sumatera Utara, Devis Karmoy, AI News, melaporkan.